Hai Arby, apakah kalian udah pada tahu? Tanggal 14 Desember merupakan Happy Day atau hari pelukan di Korea Selatan Ini adalah hari dimana orang-orang dapat merasa bebas dalam menunjukkan cinta pada orang terkasih seperti kekasih, keluarga, teman dengan memberikan mereka pelukan hangat saat musim dingin di depan umum sebanyak yang mereka inginkan tanpa terlihat terlalu menurut teori kemungkinan Hot Guy dimulai dengan sebuah kelompok bernama Free Hot Korea yang memulai kampanye pelukan pada tanggal 11 setiap bulan mulai bulan Oktober 2006 Nah, pada tahun ini ada sebuah perusahaan pendidikan matematika online untuk siswa SD SMP dan SMA bernama 7EDU dimana 7EDU ini melakukan terhadap 647 orang dari tanggal 13 bulan lalu hingga tanggal 12 bulan kemarin dan hasilnya adalah menempatkan Jimin BTS sebagai peringkat pertama yaitu sebanyak 248 orang atau sekitar 38,3 persen sebagai bintang atau orang yang ingin mereka peluk di hadai mengikuti Jimin lalu ada aktor Pak Bogem 110 orang kemudian ada penyerdek 107 orang naik ke posisi ketiga Chagil Yeong, CEO 7EDU menganalisis pemilihan Jimin sebagai peringkat pertama dengan mengatakan kekuatan pendorong terbesarnya adalah penampilannya yang kekanak-kanakan dan menargetkan hati wanita mungkin maksudnya disini adalah Jimin yang imut dan lembut kepada semua orang ya wah ternyata gak cuma member bangtan yang selalu ingin dipeluk Jimin ya mereka pun ingin dipeluk Jimin kalau kalian gimana teman-teman? ARMY apakah pingin meluk Jimin juga? ya ARMY